Mah, bagaimana hukumnya bila seorang suami itu mengungkit-ngungkit sesuatu atau nafkah yang telah diberikan kepada kita, Mah? Artinya suaminya pahalanya Rontog. Bukan pakai K, pakai G. Rontog. Kalau polahku, Bro. Anda lihat Al-Baqarah 264. Ya ayuhalladina manulatu betilu sorakotikum bilman niwal ada kaladiyun fikurian nas. Hei orang yang beriman, jangan kalian batalkan para sedekahmu dengan mengungkit-ngungkit dan menyakiti hati orang menerima. Seperti orang sedekah, tapi ria pamer pengen dipuji orang. Jadi kata Allah, kalau suka diungkit-ungkit, artinya pahalanya Rontog. Begini, Mah, yang ingin saya tanyakan, suami kan sudah memberi nafkah kepada kita sebagai istri ya. Nah, apakah istri, kita sebagai istri perlu melaporkan atau memperinci apa-apa yang kita keluarkan dari hasil nafkah yang diberikan oleh suami? Sekali-kali boleh, tapi nggak usah tiap hari. Karena walau bagaimanapun juga, yang saya khawatir lakinya berhitungan, sini kembalinya. Akhirnya bulan besok, dikasihnya dikorting. Benar nggak, Cik? Benar nggak, Cik? Wah, kelebihan banyak, nih. Iya, ditarik lagi. Saya rasa nggak usah. Kecuali kalau kurang, rintiannya kasih. Kalau lebih, nggak usah. Tapi kan kita mau jujur gitu, Mama. Tapi kan kita mau jujur sama suami gitu. Jadi suamanya juga nggak mencuriga apa yang kita keluarkan gitu. Sekali-kali suaminya saya ini ajak ke pasar. Setiap hari ke pasar. Sama suaminya? Iya, karena saya juga di rumah punya usaha. Iya, tenang-nawan. Bagus. Itu bagus, mah, memberikan laporan kepada suaminya. Suaminya ini aku beli ini, beli ini, beli ini, beli ini, gitu. Cuman, punten. Kalau suami anda bener-bener suami yang tanggung jawab, nggak akan ditarik. Yang saya khawatir, suami anda berhitungan. Akhirnya bulan besok, ah ini masih kelebihan nih. Sekarang gue courting. Dikourting. Dikourting. Dikourting.